like, komen, komen, subscribe, share, dan lonceng assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome to my channel ya tamang-tamang kembali lagi dengan video ketiga saya nah dalam video ini kita coba mengeksplore lagi salah satu spot-spot hunting bagi kawan-kawan yang suka foto ataupun nongkrong nah disini ada petampak kebun cengke tampak di belakang saya juga banyak kebun cengke nah ikuti perjalanan saya hari ini maluku utara maluku utara merupakan wilayah yang kaya akan rempah-rempah salah satunya adalah cengkeh maka dari itu kebun cengkeh yang satu ini kini diminati masyarakat sebagai destinasi wisata kota Ternate banyak sekali warga yang datang kesini bersama pasangan dan keluarga untuk menikmati rindangnya pohon cengkeh sambil berfoto selfie daun serta pohonnya yang kering dan juga tertata rapi ditambah juga rumput nan hijau semakin menambah daya tarik dan keunikan tersendiri oleh karena itu marilah kita ke tempat ini untuk mengamadikan momen-momen foto kita bersama keluarga pasangan dan teman-teman saya pribadi berharap kebun cengkeh ini mendapat perhatian serius untuk dikembangkan sehingga menjadi salah satu destinasi wisata andalan bagi masyarakat kota Ternate selamat menikmati selamat menikmati terakhir nah seperti kalau orang sini bilang surga surga disini kalau kebanyakan disini eh masyarakat bukan Ternate pada umumnya sering buat istilahnya kayak apa foto-foto pre-reading hunting buat anak-anak muda cepatnya kan bagus dipe tampakan bagmus diagan ok Nah, disini juga mempunyai tarif, kalau motor bayarnya Rp5.000, mobil Rp10.000 biaya untuk parkir. Tapi, dengan bayaran itu tidak kerugi, karena memang penbanda-nya transport cukup baik. Untuk Kebun Cinggye ini sendiri, dia berada di Kelurahan Sasa, Kota Termate Selatan. Kalau jarak dari bandara ke sini kurang lebih 30 km. Kalau dari pelabuhan, ya kurang lebih 20-an. Ya, lumayan untuk jaraknya dari pusat kota ke sini. Tapi, jarak itu tidak, istilahnya tidak ada kata untuk kita tidak harus ke sini, tidak. Makanya tempat ini paling enak ke sini waktu sore. Pemandangannya kan, istilahnya matahari sudah mulai terbenam. Memang tempat ini juga belum banyak orang tahu di sini. Karena bisa dikatakan cukup baru, memang untuk masyarakat Kota Termate memang sudah pada tahu di sini. Tapi, untuk wisatawan-wisatawan yang ada di luar Kota Termate, kadang-kadang belum tahu tempat ini untuk hunting. Oke. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. ada sebagian juga ada sebagian juga daunnya masih ada masih masih subuh sebagian kecil makanya tempat ini bagus sekali untuk kita nongkrong ataupun mencari untuk spot-spot hunting yang bagus spot-spot foto buat foto buat foto free reading jalan buat sama-sama dengan keluarga itu bagus tempat ini karena sejuk kalau waktu sore sejuk sekali di sini oke teman-teman semua terima kasih so ikut kita hari ini nah tadi itu pokoknya hari ini kita jangan lupa subscribe like comment dan share jangan lupa like comment and subscribe